Beberapa bulan terakhir, dunia perbalapan sempat dihebohkan oleh munculnya salah satu Matic 200 yang cukup nyentrik dari salah satu tim dari Jatim, yaitu tepatnya di Kediri. Dimana teman-teman kalau biasanya ngeliat Matic 200 itu rangkanya adalah rangka modifikasi dari biasanya pakai rangka Nupo. Nah, di motor kali ini itu rangkanya special build, custom dan benar-benar bentuknya nyentrik banget. Dan mirip banget bentuknya sama frame custom 1.30. Nah, di video kali ini kita akan bahas tentang senyentrik apakah dan apakah motor tersebut bisa masuk event dan sesuai regulasi. Tapi sebelum kita bahas, mari kita intro dulu guys. Yes, hi guys. Welcome back to Monjeng Speed. Balik lagi di channel Youtube Monjeng Speed. Tentunya masih bersama Baw Mojeng disini. Apa kabar teman-teman semua? Baw Mojeng harap teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat tetap fit dan gas terlalu. Terus tentunya. Nah, seperti intro di awal tadi, Kali ini Bang Monjeng balik lagi dengan episode Monjeng Speed News. Atau kita singkat saja MJK News. Dimana ini adalah episode 2 dari MJK News. Nah, di episode 1 kemarin kita membahas tentang sesuatu yang viral banget. Yaitu penguburan dengan belayer kenal pot dari motor derat. Nah, di video kali ini tidak kalah viralnya atau tidak kalah nyentriknya dari episode pertama kemarin. Dimana kita akan membahas salah satu motor yang kemarin sempat bikin heboh dunia perbalapan. Yaitu munculnya 2 sosok Matic 200 dengan frame yang benar-benar beda dari sebelumnya. Nah, dimana sebelumnya kalau kita lihat Matic 200 itu frame-nya biasanya modifikasi dari rangka dari Novo. Dimana biasanya di depan ke tengah itu masih berbentuk dari rangka Novo dan belakangnya biasanya di custom. Tapi di motor kali ini beda banget, ini totally new. Jadi ini benar-benar frame baru yang dibikin oleh salah satu tim dari Jawa Timur tersebut. Nah, sebelum kita... Dan by the way, ini motornya sudah langsung dijajal atau dicoba oleh salah satu pembalap yang cukup ternama. Yaitu Arip Tijil. Dan satu lagi, nanti Bang Mojeng Meshel lupa namanya. Nah, sebelum kita bahas motornya lebih detail. Bang Mojeng mau jelasin dulu profile singkat dari si tim atau builder dari Matic Nientrix 1 ini. Nah, motor Matic 200 dengan new atau frame yang baru banget ini adalah garapan dari salah satu bengkel dari Jawa Timur. Yaitu namanya Metamorphosis Racing. Jawa Timur yang dimana di Kediri. Nama Instagramnya Metamorphosis Underscore Racing Kediri. Atau mereka juga menyebut diri mereka sebagai Metamorphosis Racing Development. Yang artinya kurang lebih sebuah bengkel yang bernama Metamorphosis yang fokus mendevelop suatu yang berhubungan dengan balap. Tentunya disini adalah DAPIS. Nah, ngomongin bengkel ini, lokasi tepatnya itu di daerah... Lama Kelurahannya itu ke Ketami. Kalau kecamatannya itu kecamatan pesantren Kediri, Jawa Timur. Dimana bengkel tersebut diketahui oleh seorang makanik yang bernama Mas Muhammad Jamaluddin. Jadi, dia adalah otak dari semua yang ada di Metamorphosis ini. Nah, memang Metamorphosis ini merupakan salah satu bengkel yang cukup terkenal dengan inovasi-inovasi dan riset-riset yang mereka lakukan. Dan mereka biasanya tidak mau ikut-ikutan, mereka biasanya juga pengen sesuatu yang berbeda dari yang lainnya. Seperti, ya melakukan riset-riset yang tidak biasa begitu ya. Tetapi tentunya sudah terbukti. Dimana mereka sempat beberapa kali menjadi bahan omongan. Dimana hasil riset mereka cukup gokil dan bisa bersaing tentunya. Tercatat pada tahun 2017 mereka sempat bikin heboh. Dimana mereka berhasil menciptakan atau menggerap metik yang timenya konsisten 7,4 detik. Itu di tahun itu cukup bikin heboh gitu ya. Dan mereka tidak hanya riset mesin dan bahan-bahan dalam tentunya. Mereka juga meriset keseluruhan dari komponen sebuah motor balap. Termasuk yaitu framenya. Nah, biasanya bengkel-bengkel itu terlalu fokus sama mesin dan tidak terlalu berfokus sama framenya. Nah, bengkel ini seperti yang Mbak Monjeng bilang tadi, keseluruhan komponen yang mereka pikirkan dan mereka develop gitu ya. Yang mereka kembangkan gitu. Nah, kita bakal bahas lebih detail motor yang Mbak Monjeng bilang tadi. Dimana Bredar di sosial media, di BNB Balap memposting atau merepost 2 metik 200 cc dari garapan bengkel ini. Dimana disetting oleh Arief Tigil dan yang satu lagi yang Mbak Monjeng lupa tadi namanya. Yaitu Medio, Medio RV139 nama Instagramnya ya. Nah, ini Bang Monjeng kutip bahannya dari balapmotor.net. Dimana Matic 200 cc ini merupakan sesuatu yang baru untuk framenya. Kita ngomongin spesifik frame di pembahasan kali ini. Dimana kalau sebelum-sebelumnya itu frame Matic itu sangatlah monoton ya. Begitu-begitu saja paling perubahannya juga pemedianya tidak terlalu banyak. Basisnya biasanya sama-sama semua. Nah, tapi di garapan mereka kali ini, seperti yang Bap Monjeng nanti Bang Monjeng lihatin fotonya. Rangka Matic 200 ini mempunyai design yang unik dan berbeda dari frame pada umumnya gitu ya. Dimana frame ini lebih mirip ke frame BBX130 yang full custom. Terutama di bagian depannya itu mirip banget sama yang biasa kita lihat di frame-nya 130 ya. Nah, kalau kita ketahui kalau frame 130 ini sudah digunakan oleh orang-orang itu sejak 2 tahun yang lalu. Dimana rangkanya full custom dan mental performance ini berpikir kenapa tidak untuk dicoba di Matic 200 juga. Nah, sehingga si mekanik atau Mas Muhammad Jamaludin ini melakukan riset dan mengoret-oret dia. Seperti yang Bap Monjeng kutip di hasil wawancar dari balapmotor.net. Nah, ada beberapa pertanyaan yang muncul nih sebenarnya ketika kita melihat 2 frame dari motor ini. Yang pertama, apakah frame tersebut sesuai dengan regulasi balap saat ini? Itu yang pertama. Dan yang kedua, seberapa kuat frame ini bisa menopang mesin Matic 200? Kita lihat dari kekuatan konstruksi dari mesin ini sendiri dan bahannya apa sih? Nanti Nati itu menjadi pertanyaan dan karena kita lihat di gambar itu penopang bawahnya nggak ada. Jadi dia kayak lurus gitu aja ya. Jadi itu mungkin sedikit membuat keraguan dalam hati kalau ini kuat nggak sih gitu kan? Nah, kita akan bahas sekarang. Dan ini memang sudah tertulis secara detail memang di berita balapmotor.net. Nah, teman-teman juga bisa baca sendiri nanti Bang Monjeng taruh di kotak deskripsi untuk link berita tersebut. Nah, kita akan bahas pertama. Pertanyaan pertama, apakah rangka tersebut sesuai dengan regulasi? Yes, rangka tersebut sesuai dengan regulasi. Kenapa? Karena regulasi drag bike class turn up itu memperbolehkan penggunaan rangka full custom. Seperti yang di 130 itu bebas. Full modifikasi. Kita nggak pakai sama sekali dari rangka dasar dari mesin yang kita pakai itu bebas. Tidak ada larangan sama sekali. Sehingga rangkanya tidak harus standar gitu ya. Dan tentu ini mempermudah atau menjawab pertanyaan gitu ya. Menjawab pertanyaan kalau rangka tersebut sesuai dengan regulasi dan bisa dipakai. Dan by the way ini kayaknya sudah bisa di order juga kalau teman-teman berminat untuk mencoba rangka dari metamask posisi ini. Dan pertanyaan kedua, lalu bahan frame-nya apa? Kuat nggak sih? Dan kontraksinya bisa cukup nggak untuk menopang dari bobot si mesin itu sendiri. Nah ini kalau dari bocoran sang mekanik atau sang orang yang mengepalai atau yang membuat frame ini bahwa bahan yang dipakai adalah bahan besi di mana mungkin sudah diukur sekedemikian rupa untuk jenis ketebalan dan lain-lain. Sehingga dirasa ini sangat kuat dan bakal kuat untuk menahan si mesin itu sendiri. Dan karena sekarang balap lagi longgar gitu ya. Karena dari beberapa bulan lalu covid sudah mulai mengangkat. Jadi mulai menjadi bahan perbincangan dan balap juga akhirnya sepi. Sehingga dia punya banyak waktu untuk melakukan riset-riset, menggambar, men-scape rangka ini dengan bahan apa, dengan konstruksi yang dia tentunya sudah pikirkan juga. Sehingga dia dengan desain dan bahan yang dipakai, dia rasa sudah cukup kuat untuk menopang mesin dan sudah cukup reliable dan bisa dipakai tentunya. Tidak hanya unik tapi nggak bisa dipakai. Dia yang bukan menjamin sih dialog dari berita ini bilang ya besi yang diukurkan oke kuat dan sudah diroktor sedemikian rupa dan dia rasa sepertinya bisa dipakai gitu. Dan dia juga sudah berani membuka open order gitu bagi teman-teman yang minat dengan pre-mini tentunya. Nah ini kan ada dua motor nih. Yang terlalu banget kita bahas, owner-nya siapa sih? Tapi biasanya kalau orang bikin juga ada donaturnya yang pengen nyentrik gitu ya selain dari keinginan dari makanannya sendiri. Dimana dua motor ini adalah pemiliknya beda. Yang pertama itu adalah dari tim Baja Beton daerah asal Jombang. Dan satunya lagi punya dari Top N Racing Maroke, Papua. Nah kalian pasti nggak bayangin kan? Maksudnya nggak ngenyangka kalau yang punya adalah tim dari Papua. Nah itu adalah dua motor yang masuk di metamorfosis dengan rangka yang nyentrik ini. Nanti Bang Mojeng pasti akan ngeliatin detail-detail dari rangka motor tersebut. Nah terakhir banget nanti Bang Mojeng akan ngenampilin video setting dari rangka tersebut. Nah bagaimana menurut teman-teman? Apakah rangka ini akan menjadi tren berikutnya untuk kelas Matic 200? Ya kita nggak pernah tahu ya nanti kalau rangka ini berhasil dan membuat orang-orang merasa yakin. Dan mungkin kalau beberapa pembalap akan meyakini bahwa yang rangka ini enak dipakai bisa jadi akan menjadi tren rangka berikutnya. Kita nggak pernah tahu. Nah gimana menurut teman-teman? Bisa tulis di kolom komentar di bawah. Bang Mojeng mungkin akan pasti akan bacain komentar teman-teman dan saran seapa pendapat teman-teman tentang atau mengenai rangka tersebut. Ya mungkin segitu dulu untuk bahasan Mojeng Speed News kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai selesai videonya. Dan like jika teman-teman suka, dislike aja kalau nggak suka dan komen kalau ada yang perlu ditanyain atau ada yang perlu dikomentari tenang video kali ini. Dan sorry banget mungkin pembahasannya kurang detail atau belum cukup menjelaskan gitu ya. Nanti Bang Mojeng akan terus evaluasi episode Mojeng Speed News ini. Dan jangan lupa tentunya untuk support terus channel itu Mojeng Speed di subscribe Mojeng Speed dan share video-video Mojeng Speed. Jangan lupa nyalakan juga tombol notifikasinya biar selalu dapat update dari Mojeng Speed saat upload video. Dan follow juga Instagram at Mojeng Speed untuk mendapatkan update-update dari projek-projek video yang akan kita bikin di channel itu Mojeng Speed tentunya. Bang Mojeng pamit, sampai ketemu di episode-episode berikutnya guys. Have a great day and ciao, bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!